...buah sejarah baru yang tercatat di bursa Amerika Serikat di mana perusahaan perantara jual beli kripto atau exchanger terbesar di negeri Paman Sam, Coinbase Global, menggelar debut di pasar saham. Pada penampilan perdananya di Wall Street, nilai kapitalisasi pasar Coinbase ini mencapai 85,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.255 triliun rupiah. Coinbase menjadi platform cryptocurrency pertama yang resmi mencatatkan diri ke bursa saham Amerika tepatnya di Nasdaq dengan kode COIN. Pendataran ke bursa saham dilakukan secara langsung alias bukan IPO konvensional. Artinya saham Coinbase dijual langsung ke pasar tanpa perantara atau underwriters, lebih tepatnya saham ditawarkan ke para karyawan dan juga pemegang saham yang sudah ada saat ini. Cara ini juga pernah ditempuh oleh Spotify. Dan perusahaan dompet digital dan penukaran mata uang Bitcoin hingga Ethereum Coinbase memiliki 56 juta pengguna di mana angka ini naik dari angka 43 juta di akhir 2020 dan 32 juta dari 2019. Pada 2018 lalu nilai valuasi Coinbase mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat di mana Coinbase melantai di bursa saham di saat tingginya trend investor mengalihkan dana ke aset kripto. Wah teman-teman ini kalau kita lihat Coinbase ini benar-benar anak kemarin sore ya alias si aset kripto ini lagi digandungi banget dan sebenarnya ini mendongkrak kinerja Coinbase juga ya. Sebelum lantai di Nasdaq, Coinbase mengumumkan laporan keuangan 4 bulan pertama tahun ini mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 26 triliun rupiah naik 9 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Iya Daniel, ini didukung oleh jumlah transaksi pengguna bulanan yang disebut meningkat dari 2,8 juta ke 6,1 juta sepanjang kuartal pertama. Wow, sebagian besar transaksi Coinbase adalah pembelian Bitcoin dan Ethereum yang memecahkan rekor kenaikan yakni masing-masing lebih dari 800 persen dan 1.300 persen dalam satu tahun terakhir. Gimana nggak bikin ngiler kan? Kalau kita lihat presentasinya juga sangat tinggi banget begitu ya karena memang kalau kita lihat jadi benar-benar digandungi begitu. Padahal di Amerika sendiri, Guber The Fed, Jerome Powell juga sudah memperingatkan dimana memang sebagian besar cryptocurrency ini dipakai untuk taruhan, untuk kendaraan spekulasi pada kenaikan harganya dan belum mencapai status mekanisme pembayaran. Dan juga pokoknya yang mau investasi kripto harus pastikan begitu ya nggak bisa tidur tenang setiap malam dan juga ditinggal semalaman bisa-bisa ambles dalam banget begitu saking fluktuatifnya kripto ini. Iya, tergantung koin yang dipilih sebenarnya ya. Berarti kalau kita investasi di kripto ini semacam ngeri-ngeri sedap gitu ya untuk sekarang lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Tapi sama saja seperti investasi apapun, do your own research ya semuanya dengan riset dan juga memiliki pemahaman akan instrumen yang kita investasikan. Jadi kita bisa memitigasi dan mengelola risikonya dengan baik. Oke, sebelum mengakhiri Power Lunch hari ini kami informasikan untuk Anda, pemirsa CNBC Indonesia. Jangan lupa di sepanjang bulan Ramadan ini ada segmen spesial menemani Anda menjelang berbuka puasa. Nah, Bu Burit Cuan ya, ini namanya Cuap-Cuap Berkah. Mulai tanggal 13 April 2021 di program Evening Up mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyaksikannya melalui live streaming cnbcindonesia.com melalui aplikasi kami Transvision Channel 805 dan juga lewat UCTV di Indihome. Nah, selain itu, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari BRI bagi para penanya yang terpilih. Ingat, cuap-cuap berkah hanya di Evening Up CNBC Indonesia pukul 5 sore.